Intro Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyerahkan bantuan alat pelindung diri KPM Kapta Raja Utara dan diterima langsung oleh Ketua Satgas COVID-19 Kalatiku Paembunan di Kompleks Perkantoran Gabungan Dinas Marante Sabtu Pagi Bantuan APD diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah di dua kabupaten berbeda yakni di Tanah Toraja dan Toraja Utara sebagai amanah dari para donasi di Kota Makassar melalui BUMN, BUMD dan beberapa organisasi kata Nurdin saat menyerahkan bantuan ke Bupati Toraja Utara Selain itu, Nurdin juga menyampaikan tentang bantuan yang disalurkan para donasi kepada pemerintah rata-rata dalam bentuk barang juga berupa makanan yang dibagikan saat berbuka puasa dan sahur di Makassar Nurdin Abdullah berharap pemerintah disulsel hadir dengan rasa gotong royong yang sangat tinggi sehingga meringankan stok APD untuk dibagikan kesatuan gugus tugas di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan Gubernur juga mengakui penjagaan ketat yang dilakukan Pemkap Toraja Utara dalam penanganan COVID-19 sangat selektif menanyakan asal-mahasal warga yang masuk ke Toraja Utara sebagai upaya dalam memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona dalam penyerahan bantuan APD tersebut juga dihadiri anggota di PRD Sulsel John Rende Mangnotan Wong Tasik dan Jufri Sambara serta unsur Forkopimda Toraja Utara Pak, yang diserahkan ke Pemkap Toraja Utara dan Pemkap Tanah Toraja tadi ini Pak, apa saja Pak? Jadi ada APD, ada rapi tes, ada APD-nya lengkap ada masker, baju khasmat, ada pelindung wajah dan ini betul-betul amanah dari para donasi jadi ini non-APBD kami sangat banyak menerima jadi kita harus salurkan kami memang tidak menerima tunai jadi mereka memberikan dalam bentuk barang ada juga kita lakukan di Mangasar itu membagi-bagi nasi dos untuk sahur, buka puasa itu juga banyak dari donasi kita jadi Alhamdulillah di Sulsel ini rasa gotong royong kita itu sangat-sangat tinggi sehingga betul-betul lebih meringankan APBD kita Satu lagi Pak, terkait dengan Toraja Utara ini yang masih sona hijau dari sekian kabupaten Pak Jadi saya lihat memang hampir di semua daerah di Sulawesi Selatan itu sangat ketat untuk betul-betul menjaga masyarakatnya sehingga semua yang masuk itu betul-betul dia ketahui selektif sekali asalnya dari mana, pernah dia ke mana dan berapa lama di sini itu hebat loh Pak makanya Toraja dan Toraja Utara itu Alhamdulillah nggak ada, nggak ada, nggak ada COVID ya nah kalau ini semua kita lakukan kita akan cepat keluar dari zona merah ya termasuk masa hasar oleh karena itu skenario kita sekarang adalah kita terus menyisir orang-orang yang menyebar virus ini yaitu ODP, OTG kita siapin hotel kita isolasi di situ kita berikan gisi yang baik kasih vitamin ya ya Alhamdulillah tingkat kesehatannya tinggi sekali setiap hari itu udah keluar dan orang-orang ini Pak tidak hanya di karantina tapi diberi edukasi di situ ya setelah dia selesai di wisuda dia kembali ke masyarakat menjadi edukator